Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak, bermain sangat apik dalam laga uji coba melawan Conbori FC di Jakarta International Stadium atau JIS. Riko Simanjuntak mencetak 2 gol dan 1 asis dalam laga yang berakhir imbang 3-3 untuk kedua tim. Pemainan Riko Simanjuntak bersama Persija Jakarta dituji oleh pelaku Canbori FC, Sasom Pop Prasen. Sasom menilai Riko Simanjuntak memiliki kecepatan dan teknik yang baik sehingga mampu membuat rekod mini belakang klip asal Thailand itu. Bahkan Sasom yakin dengan kemampuan Riko Simanjuntak, pemain bernomor pinggung 25 itu layak untuk bermain di Liga Thailand. Mendapatkan pujian itu, Riko Simanjuntak akhirnya buka suara. Menurutnya, ia hanya melakukan yang terbaik dalam sebuah pertandingan. Riko Simanjuntak mengakui bahwa ia sempat mendapatkan tawaran dari tiga klub Thailand. Tawaran itu datang saat musim 2018 ketika Riko Simanjuntak membela Persija Jakarta. Saya pernah mendapatkan tawaran dari tiga klub Thailand dan salah satunya Canbori FC. Tapi saya tidak bisa terima itu karena masih ada kontrak kerja di Persija Jakarta. Ucap Riko Simanjuntak. Jadi, menurut kalian, apakah kali ini Riko Simanjuntak akan ke Liga Thailand, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.